Saat ini saya berada di bidang SRG milik PT. Food Station Cipinang di kawasan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Nah, di belakang saya saat ini dipakai aktivitas pegawai PT. Food Station Cipinang yang tengah melakukan permindahan beras untuk disuplai ke wilayah Jabodutabek. Dan tadi pihak Polri melalui Satga Semangat Polri dan PT. Food Station Cipinang melakukan peninjauan untuk melihat ketersediaan beras untuk kawasan Jabodutabek. Dipastikan kondisi ketersediaan beras untuk wilayah Jabodutabek akan terpenuhi hingga lebaran mendatang. Kabar Restim Polri Komjen Listio Sigit menyebut bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan beras yang ada. Masyarakat diminta tidak perlu membeli beras secara berlebihan untuk persediaan beras atau penimbunan pembelian beras. Berikut adalah pernyataan dari Komjen Listio Sigit. Berat, kemudian sawar, dan juga gula. Ini untuk memastikan karena beberapa hari ini saya ingin memberikan talk yang menyampaikan bahwa beberapa pasar ke sekolah di wilayah BKI yang tertutup. Sekolah ini kami pastikan bahwa kita akan berkelanjir dengan tarif dari BKI yang tertutup. Semoga ini terkaitkan dari Pasar Gaya dan terkaitkan dari Pada Pembelan Pembelan Pembelan. Semuanya menyatakan bahwa sampai dengan hari ini semuanya bukan seperti dasar. Jadi ini terkait dengan hal tersebut. Kami pastikan kepada masyarakat dan masyarakat tidak perlu takut ataupun panik karena ada informasi yang tersebut adalah bahwa pasar atau pasar tertentu tidak berani berjualan. Jadi kita sudah wajar langsung dengan pedagang yang ada, dengan mengurus pasar yang ada dan semuanya memastikan bahwa seluruh kegiatan baik hari ini maupun ke depan pasaran akan berjalan seperti dasar. Kemudian dalam kesempatan ini kita juga melakukan pengecekan langsung baik di tempat distribusi maupun di budang dan juga di pasar dengan ketensinian stock price. Jadi dari hasil peninjuan dan kesimpulan yang kita hubungkan dari rekabatan yang ada bahwa stock segera untuk kali ini sangat cukup sampai dengan kelebaran nanti sangat cukup. Apalagi sekembang lagi kita akan melaksanakan panen raya. sehingga tentunya di samping stock yang ada, kemudian keperjalanan yang ada di bulan, disambang nanti kita akan melaksanakan panen raya, maka alhamdulillah untuk belas kita akan sangat cukup. Jadi ini juga perlu kita informasikan kepada masyarakat, perlu kalau kita melaksanakan stock belas masyarakat. Om Jelis Tio Sigit juga menyebut bahwa nantinya persediaan beras yang ada akan disokong oleh panen raya yang diperkirakan jatuh pada bulan April mendatang. Selain itu, Kom Jelis Tio Sigit memastikan seluruh toko bahan sembako tidak tutup. Toko akan terus melayani masyarakat yang ingin membeli bahan sembako atau bahan toko penting. Selain itu, pihak PT Direktur Postation, Bapak Arief menyebut bahwa saat ini kondisi beras yang ada di pasar Cipinang dipastikan melebihi kategori lebih dari cukup, yaitu sebanyak 30.000 ton. Dan masyarakat diminta untuk tidak perlu kawakir dengan kondisi beras yang ada di pasar Cipinang. Terima kasih telah menonton!